Kawasan Tawang Mangu yang ada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Merupakan kawasan yang dikenal dengan wisatanya di dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan juga dingin Tapi ternyata tidak hanya dikenal dengan wisatanya Lokasi ini juga merupakan tempat kelahiran dari salah satu calon Presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo Dan kali ini CNN Indonesia berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Ganjar Pranowo Di rumah masa kecilnya yang berada di Tawang Mangu, Karanganyar, Jawa Tengah Betul ya berarti Tawang Mangu ini adalah tempat kelahiran dari seorang Ganjar Pranowo Tepatnya di rumah ini betul? Di rumah ini, tapi bukan yang ini ya yang di sebelah Nanti kita akan geser ke sebelah sana Boleh diceritakan mas, dari kelahirannya di Tawang Mangu sendiri tinggal di daerah ini sampai kelas berapa, umur berapa? Ya saya katanya lahir di sini gitu Saya lahir di rumah ini sampai kira-kira kelas 5 SD Kelas 5 SD, tapi ini dulu rumah kontrakan Terus Bapak Ibu nabung punya rumah Pindahnya ya kira-kira dari sini mungkin sekitar 200 meter lah ke bawah sana Beli rumah di sana Terus kita besar di sana, berkebun di sana Tumbuh besar di sana sampai kelas 5 SD Setelah itu pindah ke Karanganyar sebentar Terus kemudian ke Kuto Harjo Itulah perjalanannya Dan akhirnya setelah kita dewasa Yurani-yurani yuk gitu Kita beli Jadi baru betul-betul menjadi rumah sendiri tuh justru setelah dewasa Setelah kita dewasa semua udah bekerja semua Itu kan perjalanan yang panjang ya mas ya Apa yang kemudian paling diingat gitu dari masa kecil Mas Ganjar Prano di rumah ini? Punya teman main banyak sekali sih Waktu SD ya Jadi sekolah bareng teman saya namanya Kamso Almarhum dia habis meninggal Terus kemudian ada saudara saya tetangga yang akhirnya menjadi saudara Karena kakak dia sulung sama kakak sulung dulu menikah gitu ya Namanya Dewi itu disini Dulu teman sebangku dari waktu saya masih kecil Bapaknya polisi, ibunya jualan di pasar Jadi tiap hari karena saya gak pernah bawa uang saku dari ibu Saya suka dikasih Jadi kalau dia ngambil gitu dikasih Gitu Itu uang jajan Jadi hampir tiap hari saya dikasih loh waktu itu Dan gelap kemudian dia jadi saudara saya Boleh mas kita keliling Boleh kita lihat sana ya Menurut teman-temannya di sekolah dasar Ganjar merupakan sosok yang supel dan memiliki banyak teman Tinggungan sekitar rumah adalah tempat bermain yang menyenangkan Bagi sosok yang kini menjadi salah satu calon presiden Republik Indonesia Itu ya sederhana sekalilah pokoknya Sederhana sekali Betul Sederhana Mungkin bisa dicontohkan seperti apa Ya Apa ya Pokoknya sederhana lah pokoknya makan Seperti itu Bapaknya Bimob kan Anaknya 6 kan Sederhana sekali Makan Bapak isinya keluarganya dengan masyarakat seperti apa waktu itu Baik Baik Semua kenal Kenal Hubungan dengan masyarakat mungkin Baik Baik Ya kerja Baik Terus kalau Pak Ganjar itu ya itu orangnya Enak Kalau Kata-kata dari mulai kecil itu udah Enak orangnya Jajah 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 teman-temannya itu Banyak yang sukalah Gitu Bergaulnya banyak teman ya Ya banyak teman Dan di rumahnya Pak Ganjar itu kan Kayak jadi apa Kalau Basecamp lah Itu setiap anak itu main ke situ Main sepedaan Itu kan halamannya Lebar gitu Nanti Ada Sepeda satu Buat kegantian gitu Salah satu guru Sri Yati Mengingat Ganjar Pranowo Sebagai anak yang periang dan mudah bergaul Ia berharap Jika nanti terpilih menjadi presiden Ganjar bisa memajukan tanah kelahiran Dan membangun sekolahnya Masa kecil Pak Ganjar itu Anaknya periang Juga Supel Jadi banyak temannya Terus kalau bermain Mereka juga Sama-sama dengan teman-teman yang lain Itu Sering sekali Mereka ya juga berlarian lah Anak kecil Seperti itu Kalau di SD Ganjar Pranowo kecil Saat Tumbuh gitu Di Tawang Mangukarang Anaknya pernah berpikiran gak sih Suatu saat nanti akan menjadi Calon presiden Republik Indonesia Enggak lah Kita kan Dari keluarga kecil Yang Apa namanya Apa ya Yang hidupnya Pas-pasan gitu ya Ini Tadi kan Mas Ganjar cerita Aslinya ini Bukan di rumah yang sebelah sini Tapi Yang tengah ini ya Berarti baru benar-benar Direnovasi sekitar Tahun berapa Tahun berapa ya Direnovasi mungkin sudah Kira-kira Kali sudah sekitar 7-8 tahun yang lalu Informasi yang kami dapat Ini bahkan Ari-arinya Calon presiden RI Ganjar Pranowo Juga Ada di lokasi ini Ada di Tawang Mangukaranganyar Jawa Tengah Mungkin bisa ditunjukkan juga Mas yang ingat cerita-ceritanya Kalau ceritanya sih Dari rumah ini Di depan ini Gak tahu Di sebelah kiri Atau kanan Di sekitar ini Jadi mungkin bisa Di sekitar Ini mungkin Di area Tempat kita berdiri ini Kalau gue Sebelah sana Karena sebenarnya rumahnya Tidak terlalu besar sih Dari tembok ini Ke sebelah tembok itu Dulu pintu ini Langsung turun Ini apa Kayak tangga gitu Menuju jalan ini Ya di sekitar inilah Kira-kira Ari-arinya Ganjar Pranowo Kecil Saat Tumbuh gitu Di Tawang Mangukaranganyar Pernah berpikiran gak sih Suatu saat nanti Akan menjadi Calon presiden Republik Indonesia Enggak lah Kita kan Dari keluarga Kecil Yang Apa namanya Apa ya Yang hidupnya Pas-pasan gitu ya Bapak saya Polisi Angkatnya Tidak tinggi Jadi perwira pertama Sampai Letnan satu Pensiun Begitu ya Ibu saya Perempuan tangguh Yang harus memanage Keluarganya Dengan segala Pendapatan Yang tidak banyak Sehingga Tadi saya ceritakan Ibu saya itu Nanem bunga Terus kemudian Banyak orang jualan Terus kemudian kita Tanem pohon Pisang Katakan gitu ya Jeruk Apel gitu Apokat Jagung gitu ya Kalau nanti panen Ada yang kita konsumsi Ada yang dijual Dan itu Cara apa ya Survival dari keluarga kami Jadi Jadi Enggak mbak kita Tidak punya cita-cita Bisa kuliah Sampai perguruan tinggi Dulu sesuatu yang Sangat mewah Bisa gak ya Bisa gak ya Dan alhamdulillah Dua orang tua saya Mendorong Terus Kalau punya kemampuan Bapak ibu akan Mencarikan Sehingga kami Teringat Waktu kakak saya Mulai kuliah gitu Terus harus bayar kuliah itu Terlibat Pinjeman Rentenir Kalau sekarang pinjol kali ya Untuk bisa Anaknya kuliah Dan itu menjadi Hutang anak-anak ini Kepada kedua orang tua kami Itu Cerita waktu itu Artinya kan Tadi Mas Ganjar cerita Bahkan saat kecil Tidak terfikirkan Akan menjadi calon presiden Republik Indonesia Artinya Anak-anak Indonesia Dimanapun berada saat ini Dengan apapun situasinya Bisa Punya mimpi yang sama Mungkin bisa Dik Oh iya Kalau itu poinnya Saya kira iya Bahkan kita tidak pernah mimpi Saya tidak pernah mimpi Bisa menjadi anggota DPR Menjadi gubernur gitu ya Jadi artinya Kalau orang bicara From nothing to something Itu Asal kita serius ya Ada doa orang tua gitu Kayaknya semua orang bisa Melakukan itu Maka kalau Hari ini Umpama saya bertemu Tokoh-tokoh yang Apa senior Kami dari keluarga yang biasa Mereka Oh gitu ya Gitu Sehingga waktu saya Soan ke Apa namanya Ibu Hugeng Ibu Hugeng itu kan Pak Hugeng ini tokoh Kapolri yang sangat legend Sederhana gitu ya Sebagai anak polisi itu Apa ya Beliau ceritakan Wah iya ya Kamu bisa seperti ini Dan itu istri Jenderal Kapolri Memberikan semangat kepada kita Bahwa itu tadi Anak siapapun dari keluarga Apapun sebenarnya bisa Dan itulah yang kemudian Kita juga memberikan Sharing-sharing cerita ini Kepada banyak orang Kamu ada kemauan Ada doa orang tua Serius Pasti bisa Apa yang diingat Dari Ganjar kecil Yang membentuk Mas Ganjar Seperti saat ini Kebiasaan-kebiasaan apa Disiplin ya Kami itu kalau pagi Mbak Kerjanya dibagi Siapa Sapu halaman Siapa sapu lantai Siapa cuci piring Siapa Ngepel halaman Itu selalu dibagi Sama orang tua Satu disiplin Saya sikat sepatu Orang tua saya Berasu Berasu itu apa ya Kuningan pangkat itu Ikat pinggang Pangkat itu dulu Pakai kuningan Dikilapkan gitu Itu cara orang tua Saya mendidik Kita bisa disiplin Masak sendiri Nyuci sendiri Setelah ikat sendiri Itu kemandirian yang ada Dari dalam rumah ya Di luar rumah ya Kita pasti berteman Bersosialisasi dengan tetangga Mandi di kali Kalinya deket sini gak sih mas? Kalau bilang deket Dulu rasanya jauh ya Tapi kalau kita Apa namanya Cari sekarang itu Gak terlalu jauh Sebenarnya disini tuh Ada jalan ke arah gunung itu Disana ada namanya Klegung 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 itu semacam Sungai Terus ada Tempat air terjun kecil Dan agak sedikit luas Kalau anak kecil Main disitu Kayak di kolam itu Berarti main favoritnya Dulu main di kali ya Main di kali Mandi di kali Berarti yang sekarang Main di kali Bukan tidak mungkin Berapa puluh tahun kemudian Juga bisa jadi Jalan presiden Makanan favorit Masa kecil? Lebih banyak Diajari nasi goreng Waktu itu ya Karena sebenarnya Nasi tadi malam Digoreng pagi hari Tapi ibu saya Kalau enggak Apa Goreng tempe Kemudian sambel Sambel tempe Jadi Masih sampai sekarang ya Informasinya nih Oh masih Masih Kalau enggak beli Orang lewat Pake gendongan gitu Botok namanya Botoknya itu Botok manding itu enggak Kurang tahu Sejujurnya Petecina Jadi itu makan favorit Jadi kalau saya tidur disini Pasti besok pagi Ada sarapan itu Jadi hari ini Udah makan belum mas? Makan botok? Belum Belum Itu sama Apa namanya Ikan nasin Kalau orang sini Bila gereh layur Ikan yang panjang-panjang Dipotong ikan nasin Itu favorit Kalau itu sampai hari ini Jadi di rumah saya Pasti ada ikan nasin Menu Teman sekelas ganjar Sewaktu di sekolah dasar Juga punya cerita Soal makanan Menurut menu Ganjar kecil adalah Anak yang suka berbagi Termasuk berbagi makanan Kepada teman-teman Di sekolahnya Terus nanti Kalau sudah sampai Sekolah Disuruh teman ini Mas Kamso itu Disuruh beli Karak sambel Nanti karak sambel itu Besar sekali Karak sambel dibagi Orang empat Kalau beli tebu Tebu itu Tebul Plastik Di plastik Ini diikat Kecil-kecil Itu kalau beli Lima ikat Ya dikasih Kita menis Satu-satu Jadi Sejak kecil Pak Ganjar ini Suka 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 Berbagi-bagi Terus nanti Sangunnya Dhabis Nanti Minta jambu Tempatnya Mas Catur Pokoknya Senang-senang sekali Pokoknya Doanya Pokoknya Harus Pak Ganjar Menjadi Presiden Pokoknya Pokoknya Jangan Jangan lain Pak Ganjar Pokoknya Harus Pak Ganjar Nah nanti Harapannya Seperti apa Ini bukan teman Kecil Harapannya Kalau Pak Ganjar Tapi Presiden Seperti apa Ya senang Saya senang sekali Ada yang dibeli Nasi Tempatnya Kalisoro Besok Besok Kalau Pak Presiden Pak Ganjar Mau ke istana Merdeka Kan bisa Nek Nggak Anu Apa itu Presiden Pak Ganjar Kan Mau masuk istana Kan Tidak Tidak bisa Dibagi Lelahmu Perjuanganmu Kesungguhanmu Doamu Insya Allah Akan membawakan Hasil yang lebih banyak Untuk ke rumahnya sedikit Lihat foto Foto-foto masa kecil Assalamualaikum Boleh dipakai sepatunya Atau dilepas aja Nggak apa-apa Dilepas Lepas ya Assalamualaikum Jadi foto yang ada Aduh Ini rusak Ini foto yang sempat Viral katanya Tebak-tebakan Tapi sudah hilang Jadi ini yang saya bilang Tetangga ini Bapak saya Ini ada tetangga Mas Kam Soal Maru Kemudian Dia jadi saudara saya Ini Ini kakak saya Ini sekarang ketemu Lama nggak ketemu Puluhan tahun Sekarang tinggal di Lampung Di Pring Sewu Ini tetangga saya Yang paling sulung Nomor dua Ini kakak saya Persis Ini nomor tiga Ini saya Wah saya pikir tadi yang ini loh Mas yang baju putih Ini ya Ini kakak saya Ini saya itu masih Ngedot Itu Ini kakak adik saya Persis karena saya Di tengah-tengahnya Ini bapak ibu saya Waktu menikah Tahun Masih ingat mas? Saya nggak tahu ya bapak Saya itu kira-kira Mungkin tahun 58 kali ya 1958 Kira-kira tahun itulah 5758 ini menikahnya Saat itu almarhum berarti sudah menjadi polisi ya mas? Saat menikah Ini foto-foto Primo pada saat itu Ini teman-temannya Bapak Saya kalau ada reuni Primo Sering diundang Hingga saat ini? Sebagai anaknya Nah ini ibu-ibu bayangkari Gitu kan Terus Nah ini pas ada event-event Antara polisi Sama keluarganya Wah ibu saya main angklung Ini cerita-cerita itu Tadi Mas Ganjar sebutkan Salah satu Kebiasaan kecil yang membawa Mas Ganjar Hingga saat ini adalah disiplin Apakah itu juga faktor Ayah Anda yang juga seorang polisi Jadi disiplinnya pun tinggi Oh iya pasti Karena dia instruktur ya Instruktur itu kalau ngajarin muridnya Pasti disiplinnya sangat tinggi Maka Kita diajarkan Untuk Punya Kemampuan mendisiplinkan diri juga Ketemu orang tua Suruh menghormati Terus kemudian Hormati guru-gurumu Hormati tetanggamu Terus kemudian Perhatikan Tetangga kiri-kananmu Maka sejak kecil diajarkan Bantu dong Kadang-kadang kita Kalau ada lihat Ada orang yang tinggalnya Di desa sebelah situ Maaf apa itu Sakit Gondong Di sini Itu kalau lewat Dia diem Itu sering kita Kasih beras Itu diajarkan Sejak kecil Masuk dalam memori kita Bantulah orang Bantulah orang Meskipun Kondisinya Saat itu Bisa dikatakan Tidak selalu Seluas saat ini Sulit Nilai-nilai berbagi Sudah ditanah Jadi Membantu orang itu Tidak harus kaya Orang yang cukup itu Sebenarnya kan Mengerti Seberapa kebutuhan kita Tidak berlebihan Dan sebagainya Itu yang Ada Meskipun sedikit Kamu bisa bagi Bagilah Tinggal di sini Hingga kelas 5 Sekolah dasar Setelah itu Pindah Ke mana Tinggal di sini Mungkin Sampai saya Awas sekolah Kali ya Mulai sekolah Sekarang tujuh tahunan Terus kita Pindah ke rumah Yang milik sendiri Setelah itu Sampai kelas 5 Terus ke Karanganyar Namanya Kampungnya Dompon gitu Setelah itu baru ke Kudoharjo Sampai SMP lulus Setelah itu SMA Kuliah saya di Jogja Dari informasi yang kita dapatkan Juga nih Mas Ini kan tadi kita bahas Mulai dari lahir Sampai masa SD gitu Masa kecil gitu Lanjut Ganjar Pranawar Kemudian kuliah Sempat juga Berjual Bensin eceran Saat Saat Masa-masa kuliah Dan sempat cuti Juga mungkin sedikit Bisa diceritakan soal itu Iya jadi Waktu kami Mulai beranjak Remaja Menuju Menuju dewasa Kuliah itu Bapak saya pensiun Saya SMP itu Bapak saya pensiun Jadi kami Makin sulit Di dalam ekonomi Begitu ya Tapi ibu saya hebat Kita jualan Jualan bensin Sehingga saya Waktu itu SMA Saya di Jogja gitu Kalau pulang Pas ke Kudoharjo Saya kulakan Gantian sama kakak saya Terjaga Tidur di warung Di kios itu Jadi kita bantu orang tua Jualan bensin itu Terus akhirnya Saya keterima kuliah itu Saya masih ingat Memori saya Pagi-pagi Buka kios Di Kudoharjo itu Terus kemudian Beli koran Di nama pengumuman itu Ada Wah keterima Di UGM Seneng banget Saya tinggal itu warungnya Saya hanya ingin Apa namanya Sampaikan ke ibu Terus kemudian Dipeluk ibu saya Terus kemudian Ya Belajar yang rajin Itu memori Yang sampai hari ini Suara ibu saya Kemudian Degup jantungnya Kehangatan pelukannya Itu Sampai hari ini Masih saya rasakan Itu Pengalaman apa yang Luar biasa lah Saat itu Itu Bagaimana keluarga kami Memang mencoba Untuk bisa survive Di Universitas Gajah Manda pula Akhirnya Ganjar bertemu Dengan sang istri Siti Atiko Sosok Ganjar yang supel Membuat Atiko Mengaku langsung klik Pada pandangan pertama Ya Saya pertama ketemu Pada tahun berapa ya 93-an ya 93-94 itu Karena ada kegiatan kampus Mas Ganjar kan Tiga tahun lebih tua ya Jadi Waktu tiga Tahun 93 Yang pertama kali Saya memang ini Klik pada pandangan pertama Yang jelas Begitu saya lihat tuh Sosoknya kayaknya charming Terus Extra fat ya Kemampuan berkomunikasinya Supel itu luar biasa Ganjar dan Atiko Akhirnya mengikat janji Dan membangun keluarga kecil mereka Pada tahun 1999 Di mata sang istri Latar belakang Ganjar Sebagai putra seorang polisi Membuatnya memiliki mental tangguh Dan percaya diri Pesan-pesan yang dari keluarga Mungkin jika ini juga disaksikan oleh keluarga-keluarga di Indonesia Apa sih Mas yang nilai-nilai dalam keluarga gitu Selain yang tadi soal disiplin tadi Apa yang bisa membentuk karakter seorang anak Untuk mengeluarkan potensi terbesar dalam dirinya gitu Nilai-nilai di keluarga Kalau di keluarga sebenarnya tadi Menghormati orang Suka menolong orang Budi pekerti Begitu ya Itu yang diberikan Termasuk disiplin tadi Kalau sudah seperti itu Nanti keluar Biasanya mereka akan Bisa lebih Bersosialisasi dengan baik Dan kemandirian Kemandirian itu Nilai-nilai di keluarga kami Yang hampir semuanya Merasakan bahwa Ketika kami dewasa Kami bukan anak-anak yang suka mengeluh Kami tahu tantangan hidup itu sulit Tapi kami lakukan Aku kerja-kerja awal mbak di Jakarta itu Kosku itu dari triplek Kiri kanannya Jadi dalamnya triplek Di luarnya itu pakai seng Itu di tanah maktiga Dan itu pakai lemari plastik zaman dulu Kita tidur di bawah gitu ya Dan panas tidak enak Tapi itulah yang harus kita hadapi Berarti mengawali karir pada saat itu Sebagai pegawai kantoran? Enggak Saya bersama kawan-kawan saya Ditolong oleh senior-senior saya Waktu kuliah Kita set up Set up Kantor bareng-bareng Saya magang disitu gitu Jadi Betul-betul mulai dari nul gitu Terus akhirnya ke politik Enggak akhirnya ke politik Perjalanan yang panjang Anggota DPR Kemudian menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah Dan saat ini menjadi calon presiden Republik Indonesia Masuk ke situ mas Mungkin ada Harapan-harapannya Di tahun mendatang Perihal Pemilihan presiden Republik Indonesia Apa yang menjadi Harapan terbesar Seorang Ganjar Pranol Di luar tentu Masing-masing calon Menginginkan Kemenangan begitu ya mas Tapi harapan terbesar Bagi pesta demokrasi kita Seperti apa? Ya kita harus menjemput 2045 Indonesia Mesti menjadi negara unggul Kalau tanpa itu kita bisa menjadi negara yang masuk dalam jebakan ekonomi kelas menengah Itulah kenapa Panggilan politik ini Panggilan sejarah ini Harus saya terima Untuk kemudian Kita coba rumuskan Dalam perjalanan menuju ke sana Hari ini komplain publik Apa sih yang paling banyak? Korupsi Layanan buruk Keadilan Itu yang ada Maka kenapa kemudian ketika Partai saya BDI perjualan 0.000 mega Kamu maju Terus dikasih rekomendasi Pada saat itu sudah melekat di pikiran saya Ini tugas begitu tidak ringan Ibu serius ini ibu saya Sudah dihitung ini ibu kira-kira Iya tapi Inilah yang harus Kamu persiapkan gitu Jadi dalam hati saya berdegup-degup sangat keras sekali Kalau sampai level gubernur waktu itu saya It's okay Rasanya mungkin saya masih punya pikiran yang Kayaknya saya masih bisa Di DPR waktu itu Oke pada fungsi-fungsi kontrol Tapi hari ini seluruh Indonesia Tentu tidak ringan Maka ya pengalaman parlemen Pengalaman eksekutif di Provinsi sebagai gubernur Itu sangat membantu untuk Kita punya mimpi besar Dan kemudian mengajak rakyat bergerak bersama Bagaimana keadilan kita wujudkan Dan ini pelajaran-pelajaran penting Yang menurut saya Minimal buat diri saya sendiri Dan Pak Mahfud sekarang ya Untuk menyiapkan lebih lengkap lagi Menuju Indonesia unggul itu Jika saat ini Kamera ini adalah seorang Ganjar Pranowo kecil Apa yang ingin Ganjar Pranowo saat ini Sampaikan kepada Ganjar Pranowo kecil? Iya Kira-kira Lelahmu Perjuanganmu Kesungguhanmu Doamu Insya Allah akan membawakan Hasil yang lebih banyak Dan kamu sudah lakukan itu Tidak ada yang sia-sia Tidak ada Proses yang baik Tidak pernah mengingkari Karena insya Allah akan menghasilkan Hasil yang baik Tapi semua Allah yang tentukan Terima kasih Mas Ganjar sudah mengajak CNN Indonesia keliling Rumah kelahirannya Rumah kecil yang berada di Tawang Mangu Karanganyar Jawa Tengah Terima kasih Mas Rumah masa kecil Ganjar Pranowo Di dataran tinggi Tawang Mangu Jawa Tengah Kini dinamai Gria Sri Suparni Untuk mengenang Mendiang Ibunda Calon presiden Nomor urut 3 ini Bagi Ganjar Rumah ini memiliki Nilai sejarah yang tinggi Dan selalu Menjadi tempatnya pulang Saat rindu Dengan tempat kelahirannya Dan selamat menikmati